Kak, gimana caranya supaya bisa galau dengan elegan? Saya mendapatkan pertanyaan menarik dari Risa yang menonton video Live Optimally episode sebelumnya dengan tema Marah Dengan Elegan. Kalau kemarin kita sudah belajar gimana caranya bisa marah dengan elegan, di video kali ini mari kita bahas cara agar bisa galau dengan elegan. Galau ini adalah buzzword yang sudah sangat populer sejak lama. Saking populernya, rasanya galau sudah berubah dari hanya menjadi sebuah buzzword, menjadi sebuah budaya untuk orang Indonesia. Apalagi remaja zaman sekarang kan? Lucunya, makna dari kata galau itu cundung berbeda untuk satu orang ke orang lainnya. Seakan-akan kita semua punya definisi tersendiri terhadap kata galau ini. Diputusin pacar? Galau. Overtaking berlebihan? Galau. Mau coba sesuatu yang baru tapi takut gagal? Galau. Galau, galau, galau. Apa sebetulnya arti dari kata galau ini? Pada dasarnya, arti kata galau adalah pikiran yang sibuk atau terlalu ramai. Saking banyaknya hal yang kita pikirkan, kita jadi sulit untuk menentukan pilihan. Itulah arti galau yang sesungguhnya. Galau itu berarti kita sedang ada di persempangan antara banyak pilihan. Karena terlalu banyak, kita jadi bingung mau melangkah ke arah yang mana. Namun, entah mengapa banyak orang yang menggunakan kata galau ini untuk konteks bersedih. Lebih spesifiknya, bersedih karena cinta. Perlu kita ingat bahwa apabila ada sebab, maka akan ada akibat. Alasan mengapa kata galau ini dapat diberikan berbagai macam arti oleh orang yang berbeda, dikarenakan makna kata ini yang cukup serbaguna. Kalau kita pikir-pikir, mungkin akar dari sebagian banyak emosi negatif yang kita alami adalah kegalauan. Sedih, marah, takut, cemas, dan lain-lain. Apa yang sama diantara emosi-emosi? Semua emosi ini timbul karena perasaan bingung. Bingung harus melakukan apa? Dan ketika kita bingung, maka kita akan merasa galau. Semoga dengan penjelasan barusan, kita jadi bisa memahami apa arti galau yang sesungguhnya terlebih dahulu. Setelah kita paham makna aslinya, mari sekarang kita bahas bagaimana cara mengatasinya. Seperti yang sebelum ini sudah dijelaskan, perasaan galau muncul dikarenakan terlalu banyak pikiran, hingga membuat kita bingung harus melakukan apa atau mengambil keputusan apa. Untuk bisa menangani kegalauan ini yang berujung emosi negatif, apapun itu, ada dua coping mechanism yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan dan merendahkan kegalauan yang kita alami ini. Satu, Problem Focused Coping Mechanism. Problem Focused Coping Mechanism ini adalah metode menangani kegalauan atau emosi negatif lainnya dengan cara mencari tahu akar masalah dari emosi negatif yang kita alami, lalu menghadapinya secara langsung. Contoh, apabila kita sedang galau karena dicuekin sama gewetan kita, kita akan menghadapi situasi ini dengan mencari tahu apa yang membuat gebetan kita memperlakukan kita seperti demikian. Apakah ada hal yang kita lakukan atau sesuatu yang kita ucapkan yang membuat dia merasa tidak nyaman atau apa? Kita harus mencari tahu alasan dibalik mengapa dia bersikap cuek seperti itu. Agar tidak berasumsi, kita bisa bertanya langsung dan menerapkan sifat asertif yang sudah kita pelajari di video marah dengan elegan sebelumnya. Setelah kita tahu akar masalahnya, kita akan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada dan hasilnya rasa galau yang kita alami akan meredak atau bahkan hilang. 2. Emotional Focused Coping Mechanism Di sisi lain, Emotional Focused Coping Mechanism ini mempunyai pendekatan yang berbeda. Di sini, kita tidak mencari solusi terhadap kegalauan kita secara langsung, tapi kita berusaha untuk meregulasi emosi negatif kita hingga menjadi lebih positif. Kita bisa menerapkan ini dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang pada dasarnya kita tahu akan bisa membuat kita lebih bahagia. Contohnya, siapa di sini yang suka minum kopi? Eh, saya suka banget minum kopi. Dan setiap kali minum kopi, rasanya mood langsung bahagia dan positif. Dengan pengetahuan bahwa saya suka minum kopi, dan apabila saya minum kopi, mood saya akan positif. Apabila saya sedang galau ke depannya, saya dapat meminum kopi ini. Dan ini akan mensubstitusi emosi yang tadinya negatif hingga menjadi lebih positif. Tugasmu adalah mencari tahu atau mengingat aktivitas apa yang membuatmu bahagia seperti ini. Agar apabila lain kali kamu merasa galau, kamu dapat melakukan aktivitas ini untuk merasa lebih bahagia dan positif. Beda orang akan mempunyai coping mechanism yang lebih cocok dengan masing-masing. Dan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi juga. Sekarang kamu sudah mempunyai dua senjata yang bisa kamu gunakan apabila kamu merasa galau. Karena kalau misalnya mau galau, ya harus ngegalau dengan elegan. Intinya, galau boleh. Tapi harus cari solusi. Jangan galau doang. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Nama saya Ramasati ya. Kalau misalnya kamu suka topik-topik seputar pengembangan diri seperti ini, seputar produktivitas, habits, mindset, dan lain-lain, feel free untuk cek social media saya. Karena saya berbagi seputar topik ini di sana juga. Link ada di deskripsi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax